Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kita akan membahas TNI yang berkaitan dengan asal-usul TNI Nah, berkaitan dengan TNI ini Tentara Nasional Indonesia Bahwa pendiri TNI ini yang menggagas tentang TNI ini adalah Seorang ulama Siapa? Panglima Besar Jenderal Sudirman Jadi dulu belum ada yang namanya tentara yang berseragam Itu gak ada, dulu hanya kumpulan para pejuang-pejuang kemerdekaan Yang ingin terdebas dari segala penderitaan Dari penjajah Belanda pada saat itu Makanya para pemuda-pemuda Para pemuda-pemuda yang tergerak hatinya Yang memiliki keberanian untuk berjuang Ini bersatu padu dan dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman Bagaimana Jenderal Sudirman ini merupakan sosok yang begitu luar biasa Lihat nih, kalau kita lihat sejarah ya sedikit Tentang Jenderal Sudirman ini Beliau ketika berjuang Di pagi hari sampai sore hari Berjuang Menghimpun kekuatan Tapi juga beliau lihat Setiap malam itu mengajarkan ngaji Kepada santri-santrinya Karena sebagian yang mengikut beliau itu adalah para santri-santrinya Dan para pemuda-pemuda yang ikut berjuang kepada beliau Akhirnya Ikut mengaji Bermunajat kepada Allah Beribadah kepada Allah Berdikir kepada Allah Minta pertolongan kepada Allah Akan bisa memenangkan Peperangan melawan penjajah Walaupun saat itu Sudah ada Presiden Soekarno Tetapi kan Belanda masih musik terus Penjajah itu masih musik terus Sama seperti sekarang Dan negara-negara manapun sama Terutama di Indonesia sekarang Kita kan masih terus diusik oleh Musuh-musuh kita Nah TNI ini fungsi yang paling luar biasa Karena TNI adalah garis terdepan Garis terdepan Yang bahasa siap mati Pasukan siap mati bahasanya Bahkan kalau bisa disebut Saking saya bangganya ini Saking bangganya kita dengan TNI Menurut saya TNI adalah Pasukan-pasukan berani mati Bagaimana TNI-TNI itu yang ada diperbatasan Coba Mungkin kalau yang tugas di kota-kota enak Yang nyaman Gak ada Resiko untuk mati itu jauh Resiko untuk menderita itu jauh Coba TNI-TNI para jurid Yang ditugaskan di perbatasan Ini luar biasa ini Atau yang ditugaskan di pelosok-pelosok daerah Di pelosok-pelosok suku-suku terpencil Ya Allah Kita lihat TNI Ada yang jadi guru ngaji Karena saya yakin basic semuanya TNI itu Gak semua sama Mungkin ada yang jadi dari kalangan santri Ada yang dari kalangan akademis Ya Atau dari yang lainnya Ini pasti ada Dan di TNI pun agama kan berbeda-beda Gak semuanya Islam Gak semuanya Kristen Gak semuanya Buddha Hindu Ini kan pasti beraneka ragam Tapi satu terikat dengan seragam Yaitu Tentara nasional Indonesia Semuanya mengabdi Karena semua agama itu Saya yakin mengajarkan kebaikan Tapi kita kan Islam beda sendiri Kita punya Tuhan tunggal Kita punya Tuhan Yang kita disini Bahasanya ada pedoman bakal disitu Kubul waton minal iman Cinta negara semalian Daripada iman Ini yang lebih mantap lagi Yang lebih bikin semangat juang itu begitu Lihat Ada juga TNI-TNI yang jadi guru SD Karena disana belum ada sekolahan Mereka tuh TNI-TNI yang ngerti Dibilang struktur Ya bangunan Bikin sekolah-sekolah Bikin masjid Bikin serana-pasrana umum Untuk kepentingan masyarakat Ada juga TNI yang membuat jembatan Karena di wilayah tersebut terisolir Jadi harus dibikin jembatan Agar bisa terhubung Antara desa yang satu dengan desa yang lainnya Ketika ada bencana TNI yang lebih dulu Ini kan luar biasa betul Nah ini Saya harap Bahwa TNI yang dirintis dan dipimpin oleh Seorang ulama Yaitu General Sudirman pada saat itu Saya berharap mudah-mudahan Girong ini gak terlepas Dari agama Jadi selalu memuliakan agama Itu yang harus Karena TNI ini Bukan punya politik Tapi punya rakyat Indonesia TNI ini adalah punya rakyat Kalau bukan Rakyat yang dinaungin Terus nanti rakyat akan mengadu kepada siapa Kalau bukan kepada TNI Nah Kejadian seperti kemarin Seperti penurunan baliho Kayaknya ada salah prosedur Kenapa? Habib Rizik ini seorang ulama Sedangkan pendiri TNI ini Bukan punya ulama Lako Bisa TNI itu gak Gak hormat dengan ulama Itu foto kita diajarkan sebagai santri Ketika memajam foto ulama itu Harus dengan rasa mahabat Seperti Habib Umar Habib Rizik bahasanya Abagur Sekumpul Dengan ulama-ulama yang lainnya Walaupun beda hormat Seperti ada Habib Lutfi Habib Seh Dengan para Habib-Habib yang lainnya Jadi Orang mas kini kan hanya kendaraan Dan semua ini berfungsi Untuk membuat kemaslahatan Dan membantu Bagaimana mereka ini Memberikan sumbangsi Sebagai anak bangsa Kita ini diajarkan Untuk sopan santun Mahabat Takdim Jangan kan kepada sosoknya Kepada ulamanya saja Kita diajarkan takdim Ada gambar-gambar Ulama-ulama Yang ketika jatuh Kita ambil Kenapa? Karena bentuk mahabat Lah kok sekarang enak Tinggal betot Robek sana Robek sini Robek sini Soalnya kok Agama kok Ya Allah Ya Rabbi Ingat Tanpa agama kita ini Ya Allah Ya Rabbi Enggak ada pun Nah itu di dunia Kita punya keluarga Kita punya anak Punya istri Mereka akan melihat kita Kita ini ditonton Oleh anak-anak kita Ditonton oleh istri-istri kita Mereka calon penerus kita Lah kalau kita bertindak Tandu Baik tak kita sedang bekerja Melaksanakan tugas Ataupun bersikap sehari-hari Ketika tidak mencerminkan yang baik Lah terus teranak-anak kita Menyatuhkan kita Menyatuh siapa Kalau orang tuanya saja Sudah tidak baik Tidak ada hormat Kepada ulama Lah terus mereka bagaimana Apa fungsinya mereka ngaji Apa fungsinya mereka Memiliki keyakinan Apalagi itu adalah Juryah Nabi Dan kita harus tahu Orang-orang yang membenci Dengan juryah Nabi Tidak akan pernah bisa Minum telaga kausar Kita tahu bagaimana Telaga kausar itu Dipersiapkan oleh Allah SWT Untuk umat Rasulullah Nah kalau kita sudah Benci kepada juryah Nabi Maka disini bahaya Bahaya kita Enggak akan mendapatkan Kenikmatan telaga kausar Dan tolong kepada Siapapun juga Jangan pernah Lihat Habib Dari ormasnya Jangan pernah Lihat Habib Dari keilmuannya Ataupun dari yang lainnya Ingat kita wajib Melihat Habib Melihat kemuliaan Habib Dari darah yang mengalir Darah Rasulullah S.A.W Nanti kalau Bisa akan melihat Habib Karena ormas Nanti beda Yang cinta Habib Rizik Nanti gak cinta Ke Habib Lutfi Karena ormasnya beda Karena Habib Rizik Di FTI Habib Lutfi Di NU Yang NU pun nanti Memuliakan Habib Lutfi Dan merendahkan Habib Rizik Ini bahaya Kalau begini Atau Nada Turwaton Karena ada Nada Turwaton Ada para Habaiknya segala Atau ormas-ormas Yang lain pun Ada Habaiknya Yang berkecimpung Di situ Jadi gak boleh Jangan 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 Jadi kita harus bagaimana Mulihakan Nabi itu Karena juriahnya Karena beli juriah Nabi Jadi kita Yang di FTI Tetap Menghormati Habib Lutfi Yang di NU Kita yang di NU Tetap menghormati Dan mulihakan Habib Rizik Yang ada Di FTI Dan kita Para 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 Pemerintah Baik Sipil Ataupun Militer Harganya itu Dan kita harus Paham Itu Jadi jangan Karena ada Perbedaan Ormas Ada Seolah Perbedaan Sikap Lantas Menghancurkan Akidah kita Sebagai Umat Islam Ini bahaya Betul Habib Lutfi Yang berjik itu Akur-akur Aja Karena mereka Saling Mengerti Karena mereka Sama-sama Juriah Cuma Memang Karakteristik Manusia itu Kan Gak Sama-sama Gak Akan Sama Walaupun Mereka Juriah Nabi Walaupun Mereka Sama-sama Ulama Yang memiliki Sama-sama Karoma Yang memiliki Banyak Pengikut Juga Nah Ini Mereka pun Tetap Memiliki Karakteristik Yang berbeda-beda Kita hargai Itu Yang ikut Habib Lutfi Silahkan Habib Lutfi Yang ikut Habib Lutfi Silahkan Habib Lutfi Tapi tetap Saling menghargai Jangan Saling menjatuhkan Dan saling mencacimaki Ingat Haram Hukumnya Mencacimaki Para Habib Banyak Juga Habib-habib Yang tidak Memiliki Masa Yang tidak Masuk Ormas Banyak Hati-hati Mudah-mudahan Kita semua Diberikan Kecerdasan Allah Diberikan Hati-hati Yang bersih Agar kita Tidak menjadi Orang Yang merugi Jangan Nyampe Kesombongan Kita Arogan Kita Di dunia Ini Merusak Ingat Bahwa TNI Dicetus oleh Seorang Ulama Yaitu Panglima Besar Jendera Sudirman Dan Pengikut Mereka Sementara Yang dulu Sebelum Terbentuknya Tendi Adalah Para Sandri Yang begitu Girongnya Yang begitu Luar biasa Kayasam Asari Dengan Para Ulama-ulama Lainnya Para Sandrinya Pun Begitu Luar biasa Jadi Jangan Kita Nodai Keislaman Kita Dengan Akhlak Kita Yang jelek Dengan Akhlak Kita Yang Guru Mudah-mudahan Kita Al-Amin Al-Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh